Assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan channel Ubay Teknik kali ini kita akan berbagi tentang Ampet value kita dapat isinya apa aja ya Hai sudah dapat buku Hai ini dapatnya Hai ada buku petunjuk Hai bahasa Inggris dan bahasa Cina ya kemudian ada ini untuk mengecek berapa gajah sesus kedinginan AC nya kemudian ada Hai sabal hitam putihnya Hai maaf darah hitamnya kemudian Hai ada satu buah tangan perl hai 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 dengan menggunakan satu buah baterai hai 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 oke habis ini dicolokkan di yang merah komnya ini pakai kabel yang warna hitam Hai kehidupan di AC tetes hai 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 di AC teman-teman Hai ac-nya kultasnya di 200-12-212 temennya untuk ngecek AC ya sekarang teman-teman kita tes untuk ngecek baterai yang DC yang DC Hai kita putar ya ke atas DC ini bisa ngecek baterai remote kita atau aki ya ke mobil ke motor Hai ini ada dua baterai Hai ada empat baterai A3 Hai ya Hai penggunanya adalah Hai Hai ketemu ujung hai 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 1,5 volt DC kita lihat ini ya teman-teman 1,5 volt jadi ini baterainya masih bagus kita tinggal lagi 1,5 volt berarti baterai ini juga masih bagus ya kalau baterai ini 1,5 volt DC 2 ini berarti masih bagus kita cek yang ini tidak jelas ya bagaimana nyalain kita tes yang saya tunjukin 1,6 masih bagus ya teman-teman 1,6 tes lagi 48 ini sudah tidak beres ya teman-teman kita buktikan bisa tidak dipakai kita pakai coba min ke min oke jadi yang jele ini di atas ya bisa lihat tidak hidup ya teman-teman coba kita ganti yang baterai bawah ini atasnya yang rusak ya pakai yang bagus masih tidak menghidup ya teman-teman kita ganti yang atasnya yang bermasalah cepat ganti yang ini oke otomatis hidup jadi baterainya yang bermasalah adalah satu ini yang tadi ya ini bermasalah jadi kalau baterai teman-teman remote TV atau remote apa aja di rumah teman-teman habis coba kalau ada apometernya apometernya atau tangan bisa dicek ya beropultasinya jadi kadang satu yang rusak yang satu masih bagus seperti itu teman-teman ya ini oke kita teman-teman ya ini untuk DC-nya bisa untuk ngecek baterai seperti ini atau aki baterai mobil atau baterai motor oke kalau baterai motor biasanya 12V baterai mobil ada yang 24V terus juga baterai kotak ya baterai kotak bentuk kotak itu 9V oke ya ini teman-teman untuk kita ngecek coba cek di kapasitor ya kita posisikan disini oke kita cek salah satunya kita contoh ini nah ini depan ini ya ini ada di 30 mikroparat plus 2 mikroparat untuk pen kipasnya dan outdoor kita colok di di comment dan di home untuk compressor teman-teman ya 30 mikroparat sesuai teman-teman ya 30 mikroparat boleh di bolak balik kita tes bolak balik masih sama masih sama ya teman-teman bisa dibelak balik kabelnya hitam dan merahnya kita serang cek untuk yang 2 mikroparatnya untuk pen innernya kita tekan di com cek dan pen ada semuanya pen com dan pen terlihat bergerak tadi ya kita coba lagi kita bergerak 1 2 3 nah itu teman-teman ya 2 mikroparat mikroparat sesuai dengan kapasitasnya 2 mikroparat jadi kapasitasnya ini masih bagus nah ini kita mau ceknya teman-teman oke ini kalau untuk budget disini ya kita tekan di sini biar bentuk jadi budget berubah ya kita coba koneksi ini ini budget ya yang ini merek value harganya 470 ribuan sampai 500 beda toko beda harga oke yang ini adalah ampere yang standar harganya sekitar 70 ribu sampai 80 ribu beda toko beda harga teman-teman untuk di harga online kalau di toko offline toko toko terdekat di daerah teman pasti harganya lebih mahal teman-teman biasanya di atas 70-an harga ini jadi bisa juga untuk cek voltase di rumah kita teman-teman di rumah teman-teman voltasenya bisa di cek pakai tangan pedang murah ini bisa beberapa voltasenya ini juga bisa ini kalau saya lebih recommended yang ini untuk value harganya juga lebih mahal tapi masih bersahabat di kantong tasnya lebih akurat lebih awet teman-teman berbeda dari bentuknya berbeda lebih kecil yang harganya lebih murah kalau untuk harganya yang lebih mahal pastinya lebih banyak trend-brand yang lebih bagus koryutsu ada pelak ada yang lain-lain itu lebih mahal jika buat teman-teman yang tempatnya pengen beli yang penting ada bisa memiliki ini untuk voltase di rumah atau untuk di AC beberapa ampere yang bisa kalau untuk yang lebih mantep lagi ini lebih recommended untuk tang ampere merek ini oke teman-teman pastinya fungsinya juga berbeda bukan berbeda tapi fungsinya lebih lengkap yang value ini lebih lengkap dibanding yang lebih murah pastinya teman-teman jadi ada harga ada harga ada kualitas ada fungsi-fungsi yang tidak ada yang di harga yang lebih murah jadi nah teman-teman mau milikin yang mana mau beli yang mana oke semoga videonya bermanfaat bila ada pesemesan yang salah disampaikan mohon dimahapkan semoga videonya bermanfaat buat teman-teman terima kasih sudah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih